Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Ragaumanfaat Pada video kali ini saya akan membagikan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kita Yaitu cara menanam sawi hijau di rumah dengan panduan yang lengkap Nah sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat khususnya di Indonesia Selain karena mudah sekali didapatkan sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaatnya Di dalam sawi hijau ini ada beberapa kandungan gizi yang terdapat di dalamnya adalah Serat, kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C Dengan adanya kandungan zat yang ada pada sawi hijau seperti yang telah kami sebutkan Maka sawi hijau ini juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaatnya Tidak hanya sebagai perawatan tubuh ataupun kecantikan saja Kami akan menyampaikan beberapa manfaat serta khasiat yang didapatkan Dengan mengkonsumsi sawi hijau secara baik dan benar tanpa berlebihan Khasiat sawi hijau ini adalah yang pertama mengurangi produksi asam lambung Kedua menyuburkan rambut Tiga, meningkatkan vitalitas Empat, melancarkan proses metabolisme Lima, sebagai antioksidan Enam, membantu sistem kerja ginjal Tujuh, membantu proses detoksifikasi Delapan, membuat tubuh jadi bugar Sembilan, meningkatkan daya imun tubuh Sepuluh, mengatasi radang tenggorokan Dan yang terakhir adalah mencegahkan karkusus Dengan kemudahan pengolahan atau penyimpanan Serta banyaknya khasiat yang didapatkan dari sawi hijau Membuat banyak orang termasuk kita yang ingin menanam sawi hijau Dan di dalam video ini kami akan menyampaikan beberapa urayan Agar kita dapat menanam sawi hijau dengan baik dan benar Sehingga mendapatkan hasil maksimal di waktu panen nantinya Nah, yang pertama adalah pembenihan Salah satu proses terpenting dalam menanam sawi hijau Yang pertama yaitu proses pembenihan Ini merupakan salah satu faktor penting yang merupakan Penentu dalam keberhasilan menanam sawi hijau Karena benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang berkualitas Dan kami akan menyampaikan bagaimana pembenihan sawi hijau tersebut Yang pertama, pilihlah benih sawi berkualitas baik Yang bisa kita dapatkan dengan cara membelinya di toko bibit Kemudian, pastikan benih terbungkus dengan aluminium, foil dan tidak rusak Kemudian, benih sawi yang baik yaitu benih yang memiliki bentuk bulat kecil Berwarna coklat, kehitaman, agak keras Dengan permukaan yang licin dan mengkilap Kemudian, timbanglah berat benih sawi sebanyak 750 gram untuk 1 hektare lahan tanam Namun, jika kita ingin menanam di pekarangan cukup hanya sebanyak 2 sendok Makan saja benih sawi yang kita butuhkan Kemudian, jika kita memilih benih sawi hijau dari hasil penanaman Maka tanaman yang akan diambil bijinya harus berumur sekurang-kurangnya 70 hari Tanaman sawi yang akan dibuat benih harus terpisah dari tanaman sawi lainnya Kemudian, pembibitan atau penyemayan Proses selanjutnya setelah pemilihan bibit yang baik dan berkualitas Yaitu pembibitan atau proses penyemayan Yang bertujuan untuk mendapatkan tunas tanaman sawi hijau yang berkualitas Nah, caranya bagaimana? Yaitu, setelah kita melakukan pemilihan benih selesai Rendamlah benih selama 6 hingga 12 jam yang akan digunakan Pilih benih yang tidak mengapung selama proses perendaman Setelah itu, keringkan benih menggunakan tisu Setelah itu, sediakan media tanam seperti polybag kecil ataupun pot kecil Namun lebih disarankan untuk menggunakan polybag karena lebih praktis Kemudian, gunakan tanah humus yang dicampur dengan pupuk organik Berbanding 1 bagi 3 dengan pupuk Tabur benih sawi yang telah dikeringkan ke dalam polybag Setiap polybag hanya disarankan untuk 5 hingga 10 benih saja Siramlah setiap hari menggunakan air selama sehari 2 kali secara rutin Dan tunggu hingga daunnya muncul Nah, taruhlah di tempat sesejuk mungkin dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung Nah, bagaimana pengolahan lahan? Setelah benih sawi bertunas, biarkan dulu kurang lebih dari 10 hari Dan selama 10 hari itu, kita bisa memilih serta menyiapkan lahan yang baik untuk proses pemindahan Nah, cara yang tepat untuk pengolahan lahan yaitu Yang pertama, lakukan penggemburan tanah dan buatlah bedengan menggunakan pencangkulan Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, sirkulasi udara, serta menambah kesuburan tanah Jangan lupa juga tanah yang digemburkan harus terbebas dari rumput liar dan gulma Kemudian, cangkul tanah sedalam 20 hingga 40 cm Selain itu, tambahkan pula pupuk organik ke dalam tanah untuk memperbaiki fisik serta kandungan baik pada tanah Kemudian, untuk pemilihan lahan sawi hijau berbeda dengan proses penyemayan Yaitu, pilihlah lahan terbuka tanpa ada pohon besar yang menaunginya Karena sawi hijau siap tanam menyukai sinar matahari Untuk daerah yang memiliki pH rendah atau asam Harus terlebih dahulu dilakukan pengapuran Terlebih dahulu dengan tujuan untuk menaikkan derajat keasaman tanah Pengapuran sudah dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum penanaman benih Kira-kira 2 sampai hingga 4 minggu sebelum masa tanam Sedangkan untuk jenis kapurnya sendiri yang baik digunakan adalah kapur kalsit Nah, kemudian bagaimana proses penanamannya Setelah benih bertunas dan lahan telah siap Maka langkah berikutnya adalah proses penanaman Sebelumnya, pilihlah bibit sawi dengan kondisi baik Yaitu, mulai akar hingga daun Mudahnya terlihat sehat, lengkap dan daunnya hijau Nah, cara menanam sawi hijau Yang pertama adalah Tanam bibit sawi pada lahan dengan jarak Berkisar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya Kedua, lubang pada lahan tanam yang harus disiapkan pun memiliki kedalaman Antara 6 hingga 10 cm Yang ketiga, timun bibit sawi menggunakan pupuk kompos hingga menutupi sebagian batangnya Nah, kami akan juga menyampaikan bagaimana Proses perawatan sawi hijau ini Untuk proses perawatan sawi hijau Terbilang sedikit susah karena sawi hijau merupakan jenis sayuran yang lebih cocok Ditanam di lahan pertanian Namun, kita tidak perlu khawatir Berikut kami akan menyampaikan Cara perawatan yang tepat untuk mempermudah kita dalam perawatan sawi hijau hingga panen Oke, yang pertama Ketika udara mulai hangat atau bisa dibilang sedang Memasuki musim kemarau Pastikan kondisi sawi hijau tetap sejuk Jangan biarkan sawi hijau yang sudah kita tanam terkena paparan sinar matahari lebih dari 8 jam Ini akan mengganggu proses pertumbuhan serta fotosintesisnya Nah, apabila sedang musim penghujan tiba Kita tidak perlu menyirami 2 kali bahkan sekali dalam sehari Perhatikan curah hujan yang ada dan sesuaikan dengan kondisi kelembapan utana Nah, terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan kita bisa selalu semangat memulai hal-hal yang positif Untuk menjaga kesehatan kita Dan kita bisa hidup dalam segala hal yang kita kerjakan Semoga sukses Dan sampai ketemu di video selanjutnya